Intro Rahmanahurahimukumullah Perkara-perkara menghina sunnah Akan ada balasannya Ya, akan ada balasannya Di zaman Nabi ada seorang lelaki Dia makan menggunakan tangan kiri Apa hukumnya makan menggunakan tangan kanan? Apa hukumnya tangan kanan untuk makan? Hukumnya apa? Sunnah Sunnah yang artinya wajib Sunnah itu jangan diartikan Kalau diamalin dapat pahala Kalau ditinggalkan berdosa Tidak itu saja Jangan dibikin seperti kata dalam tempurung Sunnah itu ada wajib Ada sunnah muakadah Ada sunnah mustahabah Seperti makan pakai tangan kanan Sunnah yang artinya wajib Seperti ibadah umroh Manasiknya Haji Manasiknya Harus seperti yang diajarkan Nabi Itu sunnah Khudu'anni manasikakum Ambilah dariku cara Bermanasik Ini sunnah yang artinya wajib Kalau cara manasik kita Tidak seperti cara Nabi Yang tidak diterima haji dan umrohnya Ini sunnah artinya wajib Kemudian ada sunnah artinya sunnah mustahabah Sunnah muakadah Sunnah yang ditekankan Sunnah yang ditekankan Misalkan seperti ada yang berbedapat Dua rokaat sebelum fajar Misalkan Khilaf antara wajib Dan sunnah muakadah Ditekankan Ada sunnah yang artinya mustahabah Kalau diamalin dapat pahala Kalau ditinggalin tidak dosa Ini arti sunnah itu luas Jangan dipatasi Cuma kalau dilakukan dapat pahala Kalau ditinggalin Tidak berdosa Luas Barakallahu fikum Fasunnah makan pakai tangan kanan Hukumnya apa tadi? Sunnah yang artinya Wajib Fasunnah yang makan dihadapan Nabi Dinasehati Nabi Kul biyaminik Makan pakai tangan kanan kamu Kemudian apa kata orang ini? Innila asti ya Rasulullah Aku gak mampu ya Rasulullah Padahal tangan kanannya mampu Tapi dia gak mau makan pakai tangan kanan Kanan tetap makan pakai tangan kiri Kemudian Rasulullah marah Idhan la tastati abadah Kalau gitu setelah ini Kamu gak bisa lagi makan pakai tangan kanan Setelah itu tangan kanannya lumpuh Kenapa? Menyelisih sunnah Nabi Coba ajib Jangan diselesai sunnah Nabi Nah Setan makan pakai tangan kiri Makanya kita diajarkan makan pakai tangan kanan Jangan dengan alasan tangan kanan kotor Minumnya pakai tangan kiri Gak ada alasan Tetap tangan kanan Nah Demikian rahmatullahi Akhirnya tangannya lumpuh Kenapa? Karena menyelisih sunnah Nabi Makanya Allah berfirman Hati-hati yang menyelisih perintahnya Nabi Maka dia akan kena fitnah Atau kena siksa yang pedih Akhirnya tangannya lumpuh Seumur hidupnya Ajib Ini di zaman Nabi Ada pun di zamannya para ulama Terdahulu Ulama salaf Ada seorang ulama yang menasehatkan dengan sunnah Sunnah itu indah Termasuk Sunnah bersiwak Membersihkan gigi kita Pakai kayu siwak Di tempat kita susah kayu siwak Ya pakai gosok gigi sama pasta giginya Menunjukkan apa? Islam itu bersih Indah Gak mau kotor-kotor Gak mau kotor-kotor Berapa banyak orang yang kerja di laundry Di Jakarta, di Amerika Masuk Islam Gara-gara kerja laundry Setiap dapat pakaian seorang muslim Baju kotor orang muslim Seneng Kenapa? Pakaian dalamnya bersih Gak bau Setiap dapat pakaian orang-orang Yang mereka-mereka gak tahu cara bersuci Paling dapat Mereka pikir musibah Akhirnya mereka masuk Islam Gara-gara Apa? Kerja laundry seperti ini Coba Najib Fasubhanallah Islam mengajarkan siwak Sampai Nabi bersabda Seandaikan Law la'ana syuqo ala ummati Ya Seandaikan Aku tidak memberatkan untuk umatku La'amartuhum bersiwak Aku akan perintah mereka untuk bersiwak Jadi wajib Tapi karena takut memberatkan umatnya Nabi gak mewajibkan Jadi cukup sunnah Nah Kemudian ada orang-orang Yang benci dengan sunnah Nabi Ngucapkan satu kalimat Yang kalimat ini bikin Allah marah Seorang ulama bilang Ini siwak Padahal mau dikasih hadiah Hadiah siwak Apa sih beratnya untuk nerima siwak Kemudian bersiwak Apa kata dia? Sambil guyon Gak pakai otak Bilangnya apa? Siwak biasanya untuk membersihkan dubur saya Permisi Subhanallah Esoknya Paginya Sampai sembilan bulan ke depan Dia teriak nyeri perutnya Sakit perutnya Disebutkan dalam riwayat dengan sanat yang sahih Pada bulan kesembilannya Keluar dari lubang duburnya Hewan sebesar kelinci Kepalanya seperti ikan bertaring Punya cakar Kemudian hewan ini teriak tiga kali Dan anak dari laki-laki ini Langsung memungkul hewan Kemudian kata laki-laki ini Wallah Hewan inilah yang mencabik-cabik usus saya Dua hari kemudian Laki-laki ini meninggal Karena dicabik-cabik ususnya sama hewan ini Kaya-kaya apa? Mencelah sunnah Sunnah itu indah Dicelah coba Cuma untuk berbersih Dikasih hadiah Nih bersihkan gigi kamu Kebiasaan Nabi sebelum masuk rumah Bersiwak Kebiasaan Nabi setelah wudu bersiwak Kebiasaan Nabi mau sholat bersiwak Apa sih beratnya bersiwak? Subhanallah ajib Yang berikutnya ada seseorang yang dinasehati oleh para ulama Ketika seorang laki ini mau minum dari ceret Minum dari ceret Ceret ini gak kelihatan apa yang ada di dalam ceret Dan ceret ini gak ada tutupnya Kemudian seorang alim ulama ini menasehatkan La tashrab min fisaqa Jangan minum dari mulut ceret Karena Nabi melarang kamu dari mulut ceret langsung Dia gak memperhatikan Gak mau mendengarkan nasihat Tentang Sunnah Nabi Padahal indah Kita dilarang minum dari mulut ceret Kenapa? Karena ceret itu bisa masuk kalajengking Bisa masuk lipan Bisa masuk cicak Bisa masuk lalat Bisa masuk hewan-hewan yang mengerikan Dan dia gak dengerkan nasihat seorang alim Tentang bahayanya menyelesi Sunnah Akhirnya apa terjadi? Tetap minum dari ceret Dan keluar dari mulut ceret seekor ular Bayangin Semua sanatnya sahih Nah Rahman Rahman Allah Kemudian di Kisah yang lainnya seorang alim ulama Menasehatkan Ya Kalau kamu bangun dari tidur Jangan langsung wudu Cuci tangan kamu tiga kali Karena Nabi sudah bersabda Dari Abu Hurairah Riwayat Imam Muslim Kata Nabi Apa? Fa'innaka latadri'ayna batat syaduk Islam itu indah Ya Karena kamu gak tahu Dimana tangan kamu semalam itu tidur Mungkin bisa jadi tangan kamu itu tidur Di kemaluan kamu Permisi di dubur kamu Atau di dubur pasangan kamu Gak tahu Nah Ini hadith Nabi Karena kita ketika tidur Sudah gak sadar Kemudian apa kata orang Yang di depannya Yang dijelaskan tentang Indahnya sunahnya Nabi ini Kata dia apa? Ana adri'ayna batat syaduk Aku faham Aku tahu Dimana tanganku tidur semalam Tanganku kalau tidur Ya diranjang Coba Ucapan ini Kalau kita Lihat Sebenarnya Gak seberat Seperti ucapan Ketika bikin konten Di belakangnya ada orang Berpakaian Cuma berapa picis Gak separah itu Ini ucapan yang kalau kita lihat Gak separah itu Fah subhanallah Dia ngentengin sunnah Nabi Ajib Ngentengin sunnahnya Nabi Ya Kata dia Aku tahu Dimana tanganku bermalam Ini kalimat Kalau kita lihat Gak separah Konten seperti tadi Gak separah Bilang Tosok konde lebih baik Daripada jilbab Lantunan kidung Lantunan musik Lebih baik daripada suara adan Gak separah itu Ini hanya ngomong Aku tahu Dimana tanganku bermalam Apa yang terjadi Esok harinya Ujung jarinya Sampai sikunya Masuk lubang duburnya Nasolah Sampai meninggalnya Coba ajib Nah Bahkan ada seorang Yang berilmu Sempat ingin mencoba Menyelisih Satu hadith Nabi Masuk kamar mandi Nyoba gak baca dikir Ya Kemudian subhanallah Ajib Ya Kepalanya dirubah Menjadi keledeh Bayangin Menyelisih sunnah Nah Faini Rahmin Alhamdulillah Jami'an Ini Apa Bahayanya kita menyelisih Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnah Nabi itu indah Kenapa sih ditolak Ya Sunnah Nabi itu Kita pegang Untuk apa Pegangan hidup kita Ya Untuk pegangan Hidup kita Ya Untuk pegangan Hidup kita Bersambung